Kemudian yang kedua, yang saya dapatkan dari perjalanan beberapa waktu, ya selama bulan maulid saya keliling-keliling gitu, saya dapat sesuatu yang asik. Iblis itu kalahnya sama kata-kata, kalahnya sama kalimat, tapi kalimat yang muncul dari hati yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, percaya kepada baginda Muhammad s.a.w. Sebagai penutup kajian malam hari ini, judulnya adalah kekuatan kata-kata. Kalau ada orang bilang, bagaimana mungkin dengan dua kalimat syahadat kok bisa masuk surga? Kok mudah masuk surga hanya mengucapkan dua kalimat syahadat? Yang gak mengucapkan dua kalimat syahadat gak masuk surga. Nah, ada kan yang ngomong seperti itu. Ini namanya permainan kata-kata. Selalu saya katakan agama bukan permainan kata-kata. Agama itu adalah data. Data yang dibawa langsung oleh utusannya yang maha kuasa. Dibawa langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka permainan kata-kata manusia, siapapun manusianya, pinternya seperti apa-apa pun, gak kepake kalau berhadapan dengan data. Data yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, dibawa langsung oleh Nabi Muhammad s.a.w. Jadi kalau data mengatakan siapa tidak punya la ilaha illallah Muhammad s.a.w. tidak akan masuk surga, maka kata-kata kita sehebat apapun tidak bisa merubah itu. Yang gak bisa merubah, merubah itu. Contoh yang sederhana saja. Kamu telpon ke CS, CS itu apa? Customer Service. Sebuah bank, ya sebuah bank di negara yang kita cintai. Halo, selamat siang, selamat siang. Pasti ditanya, dengan siapa saya berbicara? Betul kan ya? Cocokkan identitas dulu. Selesai itu tanya, ada apa Pak? Masalahnya apa? Kita jawab. ATM saya keblokir. Maka, nanya itu CS-nya. Kenapa Bapak kok keblokir? Tadi saya salah masukkan password. Tiga kali berturut-turut. Kita protes. Protes ini judulnya. Lohong password-password saya sendiri, yang salah-salah saya sendiri, kok ATM saya diblokir? Emangnya salah apa ATM saya? Kan ATM saya enggak salah apa-apa. ATM saya enggak melakukan kejahatan. Kenapa diblokir? Oh yang salah ya saya sendiri. Sendiri. Mestinya kan salahnya ribuan kali enggak jadi masalah. Ini namanya main kata-kata. CS-nya bawa data. Menurut peraturan perbankan di bank kami, sistem kami, siapa salah masukkan password tiga kali, otomatis terblokir. Saya mau nanya, kamu pakai kata-kata selama 200 hari, bisa enggak merubah ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Ini baru urusan bank. Untuk hal yang kecil, hebatnya kamu berkata-kata, tidak bisa merubah fakta. Faktanya, peraturannya, kalau kamu tiga kali berturut-turut salah password, salah pin, maka diblokir. Betul atau betul? Oke, ini contoh yang sederhana. Sekarang saya kasih contoh yang nyata dalam kehidupan beragama. Dalam kehidupan beragama, ada yang namanya pernikahan, ada yang namanya perzinaan. Sekarang saya mau nanya, bedanya zina sama nikah apa? Ada suami, ada pasangan, pria dan wanita, dirizoi oleh orang tuanya, dirizoi oleh masyarakat kampungnya, tapi tidak melakukan pernikahan. Namanya apa? Apa bu? Kumpul, kumpul, yang keras. Kumpul, ya itu bahasa paling halus. Bahasa paling halus namanya kumpul, kebu. Jadi mirip sama? Mirip sama? Mirip sama? Masya Allah. Padahal, yang laki dirizoi orang tuanya, yang perempuan dirizoi orang tuanya, masyarakat kampung itu, tidak mempermasalahkan hubungan keduanya. Tapi enggak nikah. Itu namanya nikah atau zina? Kalau sampai terjadi perzinaan. Nikah atau zina? Zina. Betul? Kenapa terjadi zina? Lewung orang tuanya rizoi. Karena tidak melakukan kata-kata. Kata-kata yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dari Allah SWT. yang mana hubungan suami istri, pasangan pria dan wanita, dikatakan halal, kalau ada ijab kok, kubul. Ada dua saksi. Kemudian ada yang dinikahkan, ada yang menikahinya. Bukan kemudian di dunia, enggak jelas gitu ya. Kamu nikahkan saya dengan manusia, enggak jelas. Harus jelas. Manusianya ada. Ternyata kalimat kobil itu, sekedar saya terima nikahnya, selesai. Yang haram jadi halal. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Kata-kata. Jadi kalau sampai kata-kata itu dianggap enggak punya kekuatan, lah ini yang ngomong ya anehnya luar biasa. Siapapun itu. Kata-kata yang ada dalam syariat, itu kekuatannya luar biasa. Bu, saya mau nanya bu, suami istri saling mencintai, saling menyayangi. Terus pisah. Karena suatu masalah. Pisahnya itu pakai apa? Uh, pintar ibu-ibu. Masya Allah. Pisahnya pakai kata-kata disebabkan oleh kata-kata. Betul? Kata-kata. Jadi kata-kata kalau itu dari Nabi, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kata-kata dari kamu, dari aku, dari kita, enggak kepake. Kecuali diiyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau diiyakan Nabi, berarti itu dari Allah SWT. Jelas? Berarti kata-kata kalau dari Nabi, dari Allah, itu nilainya sama enggak dengan kata-kata kita? Beda. Tak bisa disamakan. Jauhnya luar biasa. Karena itulah ketika Allah mengatakan, Nabi mengatakan, SAW, orang itu masuk surga harus bawa dua kalimat syahadat. Maka kamu bawa amal kebajikan seperti apapun, menurut Allah dan Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk surga kalau kamu tidak ikrar dua kalimat syahadat. Contoh, dah kehidupan modern saja deh. Buat contoh lagi. Kekuatan kata-kata. Itu kan ada teknologi sekarang kalau mau buka handphone itu pakai sidik jari ya. Ada face, ya recognize, wang ngel ngomong gitu ya. Mencocokkan wajah. Ada juga yang pakai kata-kata. Pakai kata, kata-kata. Buka, buka. Kalau kata-kata yang disimpan itu tidak sama, enggak mau buka. Misal, kok perintahnya itu buka hp. Handphone-handphone kita sendiri, kita yang senting. Kalau saya sebut buka hp, maka kuncinya terbuka. saya teriak, bukaan hp ini, bukaan hp ini, bukaan enggak? Enggak. Kenapa enggak buka? Tidak sesuai yang di perintah. Perintahnya di handphone ini, kalau kalimatnya buka hp, maka bu, buka. Kalau bukaan, enggak mau dia. Enggak mau. Harus, sama. Sama persis. Ini baru kehidupan yang biasa. Kalau kata-katanya enggak sama, enggak mau. Padahal handphone-nya sendiri. Apalagi mau masuk surganya Allah Ta'ala. Kamu meremehkan, kata-kata enggak penting. Emangnya kamu Tuhannya? Emangnya kamu yang buat surga? Emangnya kamu yang menciptakan neraka? Emangnya kamu yang menciptakan segala-galanya? Lalu Allah yang menciptakan segala-galanya, bilang syaratnya itu kok kamu ngeyel? Cuman kata-kata kok bisa? Nah kalimat ini terbantahkan juga dengan kata-kata. Ternyata kata-kata itu punya makna yang luar biasa. Karena itulah Ikhwani rahimah kemullah, saking hebatnya kata-kata, tidak ada satu penyihir yang berhasil menyihir, kecuali dengan kata-kata. Itu gerfailam-failam itu. Sulapan kan pakai saya mau nyebut juga gak enak. Kalau sudah disyirik, Bismillah, misalnya begitu ya. Itu kan ada yang pakai begitu kan ya. Pakai bin anak esopong. Ada kan sulapan itu kan pakai gitu. Celing! Nah kalau yang tukang sihir, ilmunya sihir itu semua ilmu komat kamit. Tak kandani awakmu, rapor coyau. Ya bin, tak karep. Semua tukang sihir, ilmunya komat kamit. Yang meniup di buhul, yang bilang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Laniupnya apa? Komat kamit dulu, baca mantra. Mantranya luar biasa. Wah kehipol gitu ya. Makanya kalau jengan lihat film-film khayalannya orang-orang itu loh ya. Buka gerbang besar, modelnya komat kamit. Buka. Betul atau betul? Itu kekuatan kata, kata, lah nanti kamu tuh buka gerbangnya jana dengan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Buka. Luka surga ini bawa bengok ini. Aku mau ngapai, aku mau ngapai, nutup. Paswatnya bukan itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Jadi kata-kata ini punya kekuatan yang luar biasa. Tukang sihir, ngihir, pakai kata-kata. Mau ritualnya, model apapun, nanti ujungnya kata, kata-kata. Kalimat. Pelajarin. Makanya Islam itu punya ikatan yang kuat ajarannya dengan kata-kata. Sholat. Coba jengan sholat, gak mau ngucap. Sahna itu. Saya mau sholat, tapi gak mau ngucap. Gak sah. Yang diucapkan juga ada aturannya. Betul. Wah, saya mau sholat. Ngapain ya? Sholat cuma baca al-fateha. Gak mantep. Sudah fateha saya ganti saja. Al-Baqarah. Gak baca al-fateha, baca surat al-Baqarah. Gak baca al-fateha, baca surat al-Baqarah. Bagus gak baca al-Baqarah? Bagus. Sholatnya sah atau batal? Gak sah. Sholatnya tidak diterima. Kenapa? Kata-kata yang diajarkan tidak sesuai. Duduk di antara dua sujud atau atahiyat akhir. Atahiyat akhir. Wah. Pakai atahiyatul mubarakatuh salawatu ta'ibatulillah kurang keren. Mau ngarang yang baru saja. Allahumma ya Allah salamun alaikum. Tambangilah drah hawa'amu. Ngawur. Wah, gak mantep pakai bahasa Arab. Tak ganti bahasa Indonesia. Kan jeng Nabi, salam sejahtera untukmu. Yorasa. Gak bisa. Kata-kata yang sama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan harus dengan bahasa Arab. Gak boleh bahasa yang lain. Dari mulai takbir sampai salam semuanya gerak yang dirangkai dengan kata-kata. Kata-kata yang dirangkai dalam gerak. Baru gak. Ya, baru mulai ternyata semuanya kata-kata ya. Karena itulah dikatakan senjata terhebat mu'min adalah ad-do'a. Ad-do'a silahul mu'min. Do'a itu senjatanya mu'min. Lah kamu mau ngadepi iblis pakai apa? Iblis, ngambil tameng untuk menghadapi iblis. Kapten Amerika. Yorah, ngakak iblisnya. Duh-du'a. Gak bisa. Sampai-sampai iblis lewat anak buahnya yang namanya setan membocorkan rahasianya iblis. Iblis setan tidak bisa mendekati seorang hamba yang ketika dia mau tidur mengucapkan kata-kata tertentu. Dan kata-kata itu adalah ayat kursi. Siapa mau tidur baca ayat kursi yang ngomong ini setan. Setan yang ngomong dan itu diiyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya ilmunya setan ini betul menurut Nabi Muhammad SAW. Sehingga menjadi ketetapan Nabi. Menjadi sunnah Nabi. Meskipun asalnya setan yang ngomong. betul itu betul. Betul itu betul. Siapa yang mau tidur baca ayat kursi tidak akan didekati setan sampai pagi. Berarti kalau menghadapi setan modalnya apa? Ayat kursi. Cuman yang dibaca pakai hak hati yang yakin, hati yang berpercaya. Maka kata-kata ini akan jadi. Menjadi sesuatu. sesuatu. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya mu'min. Karena itulah kalau kita perhatikan ajaran Nabi Muhammad SAW semuanya dirangkai dengan doa. Mau masuk kamar mandi? Doa. Keluar kamar mandi? Doa. Mau duduk? Doa. Bangun dari duduk? Doa. Duduk di kendaraan? Doa. Kendaraannya jalan? Doa. Mau makan? Doa. Selesai makan? Doa. Sampai-sampai mau sama istri, sama suami juga doa. Masuk pasar? Doa. Keluar pasar? Doa. Masuk rumah? Doa. Keluar rumah? Doa. Semuanya itu. Haji ya itu rangkaian gerakan yang diiringi dengan doa. Masya Allah. Kata-kata yang begitu banyak di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa itu rahasianya? Nah ternyata kata-kata itu adalah jelmaan jiwa. Kata-kata itu jelmaan jiwa. Ungkapan hak? Hati. Engkau tidak bisa mengungkapkan isi hatimu kecuali dengan kata-kata. contoh ini. Ustadi Is mau bilang sama calon mertua Ustadi Is ya dicatat betul Ustadi Is bukan saya Ustadi Is. Mau bilang sama calon mertua tentang anaknya. Bapak calon mertua ibu calon mertua sungguh aku cinta dia. Ketika Ustadi Is bilang begitu sungguh aku cinta dia itu kan dibalik kata-kata itu ada hati yang ikut bersama kalimat tersebut. Betul atau betul? Maka ketika orang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW menjadi luar biasa karena hatinya percaya hatinya yakin hatinya mengagungkan hatinya mencintai Allah dan Nabi Muhammad SAW Maka kalimat ini jadi bermakna luar biasa dan manfaat. Tapi kalau kata-kata itu muncul dari hati yang gak percaya cuman pura-pura manfaatnya hanya di dunia di hadapan manusia di akhirat ditolak oleh Allah SWT. Berarti kalau begitu jenengan sekarang terhadap kalimat dan kata-kata butuh perhatian atau gak butuh perhatian? Butuh. Makanya orang tua-tua dulu kan selalu kan ngomong kita ini ya putu kurang ajar dinasihati simbah putri yang putri yang kakung itu nasihati kok ya kita gak denger nak ngomong sing apa? A.P. Ojo sing elek? Elek. Jangan ngomong yang jelek nanti malekat lewat di amini dadi kan begitu ya makanya kalau ngomong yang bagus saja kamu nanti pengen beli rumah seperti apa? Sing paling api ojo mikir duit kan dong dipikir sak cukupi kan rugi kamu bisa ngomong sing paling api kok ngomong sak cukupi duit kan ini rugi dia mini malekat kobul padahal uangnya cuma satu seribu berarti yang ngekos abadi ngekos abadi karena gak usah sak cukupi duit secukupnya uang tapi coba ngomongnya baik kamu nanti pengen jadi apa? orang yang bahagia dalam segala keadaan sampai jannah kamu pengen jadi apa? gak muluk-muluk gak muluk-muluk sementing sementing kalau ada duit cukup bisa ngomong yang enak kalau ngomong gak muluk-muluk kata-kata hati-hati nah ini banyak kalau kita teliti kita teliti hidup kita ini amburadul gara-gara kata-kata kita sendiri celaka gara-gara kata-kata kita sendiri gara-gara kalimat kita sendiri makanya pesan Nabi Muhammad s.a.w kalau saya renungkan itu saya sampai ya Allah seperti itu Nabi Muhammad s.a.w jaga umatnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir diawali dengan iman dulu siapa yang percaya sama Allah dan hari akhir kamu percaya sama Allah kan? kamu percaya sama hari akhir kan? percaya sama Allah percaya sama hari akhir artinya Nabi s.a.w ingin ngasih tau apa yang akan disampaikan Nabi s.a.w ini kaitannya erat dengan hal-hal yang tidak kasat mata gak kelihatan mata dengan iman kaitannya dengan iman fal yakul khairan ngomong ngoseng ape hati-hati gitu loh ya kalau bahasa bebasnya hati-hati jangan sembarangan ngomong fal yakul khairan ngomong ngoseng ape bicara yang bagus-bagus bicara yang bagus-bagus aw liya smut kalau gak bisa ngomong yang bagus diam saja nah kita kan udah ngumbar kalimat gak jelas ngumbar kalimat gak bagus diumbar saja peringatan Nabi gak didengar siapa iman sama Allah dan hari akhir ngomong ngoseng ape maka saya pengen sahabat saya dimanapun berada yuk kita mujahadah ngomong ape gampang kira-kira gampang atau susah maaf ya maaf bicara itu pakai lidah saya kalau saya pakai lidah saya atau pakai lidah orang lain lidah saya sendiri antum kalau bicara pakai mulut antum atau mulutnya orang lain mulut antum sendiri jadi kita tidak suruh megangi mulutnya orang lain aduh ngomong enggak suruh megangi mulut makanya sama Allah sampai dikasih ujian namanya corona corona dua tahun minum 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 chankem chankemb minum dibilangi sama nabi sallallam ngomong seng ape Ayo ngomong segele Ngeyel kabeng, ngerasani Ghibah, namimah Su'udhon Kasih corona, ini hikmah ya Kita bicara hikmah, kasih corona Mingkemo Masya Allah Ini kan pelajaran Pelajaran yang luar biasa Apa perlu didatangkan yang lebih Ngeri dari corona, ben Mingkem kabih Na'udzubillah min Allahumma ajir, ajirna Kan mo Minta yang bagus ya Allah Minta gak pake repot, gak pake sakit Supaya nak kabe hurip gitu kan ya Ya caranya gimana Ya ini biar gak begini terus Latihan kalo buka Ngomongnya segepe Nah kalo dirimu gak bisa ngomong ngepe Aulia smut, Mingkem mo Caranya Mingkem Gampang ya sumplen Nanti kan lumayan males ngomong Ngurangi ngomong Ini terapi Terapi langit dikasih Satu dunia Satu dunia Yang nyata seperti itu Kita ambil hikmahnya Nah ngomong yang bagus Yuk kita mujahad ya Gak usah Mulu-mulu Pengen apa namanya 24 jam ngomong terus gitu ya Tapi ambil yang paling gampang Aulia smut, Mingkem mo Diam saja Ngomongnya kalo butuh Sengapik Tanyai Tapi kalo ditanyai suami Jawab po Tapi aku gak tenggera Suami nanya lagi Kok gak ngomong kenapa Daripada nanti saya komentar yang jelek Ini udah komentar yang jelek Kalimat itu sudah Sorry Komentar yang jelek Komentar yang bagus Aku ganteng Alhamdulillah Ala kulihal Wes Pujurnya mudeng Kalo ngaji ya Sandri paham Alhamdulillah Ala kulihal Inna lillahi Wa inna ilahi Raji'un Kan tetep ngomong api Betul ya ngomong api Maksudmu gimana La ilaha illallah Jumat berikutnya Suaminya kesini Ustadz Ini setelah ikut pengajian antum Istri saya kok jadi aneh gitu ya Ini ngomong yang bagus Insya Allah kalo kita ngomongnya Bagus, 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 bagus Dan latihan ngomong bagus terus Ya insya Allah Hidup kita itu dengan sendirinya Jadi bagus Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala 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 Subhanahu wa ta'ala